Intro Hai guys, welcome back to my channel Jadi buat temen-temen IG ku kan udah pasti tau ya Aku tuh abis pindahan kosan Dan kosan aku yang baru ini itu cukup lembab Jadi barang aku tuh sampe jamuran guys Terus kayak sedih banget gitu loh Dan setelah aku penasaran kan Aku tuh cek tingkat kelembaban yang ada di kosan baru aku ini Dan ternyata 99% Can you imagine kayak normalnya tuh 45-64% Dan Indonesia itu emang tinggi sih tingkat kelembaban udaranya Karena di Indonesia itu musim hujannya kan tinggi dan juga iklimnya tropis Jadi emang averagenya itu sebenernya 80-90% Tapi di kamar aku tuh sampe 99% guys Terus kayak bingung gitu loh Nah and then aku bisa mengatasi itu dalam 1x24 jam Sesuai janjiku, jadi aku mau review produknya disini By the way ini tuh aku bukan di endorse ya Tapi memang aku tuh beli sendiri Karena panik lah barangku tuh sampe jamuran Jadi yang jadi korban itu Barang-barang yang berbahan baku kayu Jadi kayak sutil kayu yang biasanya buat masak Terus juga meja belajar kayu Yang kecil itu meja lipat Itu jamuran semua Sampe aku bingung gitu Dan aku tuh juga udah pake barang-barang kayak serap air Kalau temen-temen tau Serap air yang kayak gini Tapi gak mempan gitu loh Kayak aku udah pake tiga padahal guys For your information Dan kalau misalnya di kamar ini Aku pake kamper itu jadi boros banget Padahal biasanya kayak di tempat-tempat sebelumnya Itu kamper itu habisnya gak secepat itu gitu Nah disini waktu aku baru 5 hari tinggal disini Kamperku tuh langsung kayak udah pada kecil-kecil gitu loh Udah pada habis Ya berarti intinya lembab banget lah ya Terus akhirnya aku decided untuk beli alat ini Karena aku udah capek banget sama tingkat kelembaban ini Dan setelah aku beli alat dehumidifier ini Yang nanti aku akan review Itu tingkat kelembaban di kamar aku jadi turun Bayangin Jadi 57% Jadi 70% Jadi 72, 73, 80% only Jadi sekarang udah gak pernah di atas 90% lagi Kalau misalnya masih siang Itu biasanya dia kelembabannya kecil Jadi cuma 59% gitu Dan kalau malem itu sekitar 70-80% Pernah 86 sih Kalau misalnya lagi lembab banget Tapi itu udah better banget Daripada sebelum aku pake alat ini Di kamar kosan aku yang ini Tingkat kelembabannya itu 99% Dan itu aku pikir kan awalnya Apa alatnya yang error gitu kan Ternyata setelah dicobain Baik siang maupun malam Itu bener-bener tetep 99% guys Berarti memang kamar aku selembab itu gitu Bahkan udah sampe kayak takaran maksimalnya kan Dan Oh iya temen-temen kan juga banyak yang penasaran juga Aku pake alat apa sih Buat cek kelembaban udara di kamar aku Jawabannya adalah Aku tuh gak beli alat Tapi Aku install aplikasi Aku install banyak sih sebenernya 4 Tapi yang 3 menurut aku gak terlalu bagus Nah aku merekomendasiin 1 nih Pake Ini aku install di iOS Jadi di Apple ya Di iPhone gitu Itu nama aplikasinya adalah Hygro H-Y-G-R-O Hygro gitu Hygro Aromate ever itulah Kalian cari aja di iOS itu free Terus aku cek kan kelembaban udaranya Setelah pasang air di Humidifier ini Langsung tingkat kelembabannya turun Berarti Aplikasinya Bener dong gitu kan Bukan aplikasi yang abal-abal Yang tidak bisa menunjukkan hasilnya dengan akurat Oke langsung aja abis ini Tanpa berlama-lama lagi Aku mau kasih review Hanas review ku ke temen-temen semua Tentang air di Humidifier yang aku beli ini Ini aku beli sebenernya harganya paling affordable Di antara air di Humidifier yang lain Karena yang lain itu harganya sampai 2 juta 3 juta 4 juta Merek yang bagus tuh sebenernya kayak Punyanya edge hardware itu kan Itu sampai jutaan gitu lah 2, 3, 4 juta Terus akhirnya aku cari-cari-cari Pilihanku tuh sebenernya ada 2 guys Ada 2 yang masuk di budget aku Yang pertama itu brand Notale Yang aku beli ini Dan yang kedua itu Leka Ini bentuk dari alatnya guys Yang kanan ini yang merek Leka Ini udah hampir keisi penuh gitu ya Setelah 2 atau 3 hari Udah tanknya hampir penuh Yang satunya lagi yang di sebelah kiri Itu yang merek Notale Nanti kita review satu-satu Masing-masing kelebihan dan juga kelemahannya Biar kalian bisa pilih Mana yang paling sesuai buat kalian Kalau yang Leka itu harganya itu di 800-900 ribu Tergantung lagi ada diskon atau enggak Kalau Notale itu harganya di 600 ribu aja Jadi lumayan affordable ya untuk kantong kita Karena kan ya cukup mahal lah ya Air dehumidifier kayak gini Dan habis ini aku juga akan tunjukin ke teman-teman Seberapa banyak air yang aku dapatkan Setelah 24 jam pemakaian alat air dehumidifier ini Jadi jangan kemana-mana teman-teman tonton aja ya review aku First kita akan unboxing dulu yang brand Notale Ini adalah Notale seri NTL DH1 NTL DH1 ya ini serinya Kita buka dulu Dia ukurannya itu cukup mungil ya Cukup mungil Jadi kalau misalnya ditaruh-taruh gitu tuh enak gitu Karena dia kecil size-nya jadi enggak makan tempat Terus di atasnya, di bagian atasnya itu juga ada lampunya Bisa nyala Nah ini tuh kemasannya rapi ya Jadi kayak di plastikin Terus ada bubble wrapnya juga Dan ini tuh kokoh sih bahannya jujur aja Enggak terlihat ringkih gitu ya Karena aku sempat lihat juga Air dehumidifier yang harga 200 ribu, 300 ribu gitu Itu kelihatan ringkih banget sih guys Dan akhirnya aku beli yang ini Itu harga aslinya dia 750 ribu Tapi karena lagi diskon 20% Jadi aku beli di harga 599 ribu Itu udah gratis ongkir Aku belinya di Tokopedia Nanti aku kasih linknya di description box Nah ini tuh kita buka Jadi tempat penyimpanan airnya itu kita bisa buka ya Kayak gini guys Dan di dusnya itu juga udah ada tulisannya sih Kalau kabel adaptornya itu ada di dalam penampungan airnya ini Jadi kalau misalnya kalian waktu unboxing terus bingung kok gak ada kabelnya gitu Jangan khawatir karena kabelnya itu ada di dalam sini Dan kalian harus keluarin dulu Kayak gini guys bentuknya Warnanya hitam Terus kayak adaptor pada umumnya lah ya Dan kalau misalnya salah satu kelebihan dari Air dehumidifier yang merek Notale ini adalah Tempatnya ini tuh bisa dibuka guys Tank penyimpanan airnya itu bisa dibuka Jadi kalau misalnya yang brand satunya lagi Atau Leka Itu kan kalian cuma bisa dipipisin aja isilahnya dari lubang kecilnya itu Tapi kalau yang Notale ini Itu dia bisa dibuka Jadi kalian bisa lebih leluasa gitu deh Tuang-tuangnya Nah tapi ada kelemahannya juga nih Dari yang brand Notale ini Jadi untuk yang seri ini itu menurut aku Bagian penampungannya entah kenapa kurang pas dikit Jadi itu dalam artian rembes gitu loh guys Kalau misalnya aku pakai Itu bisa netes-netes gitu airnya Makanya di bawahnya Itu nanti aku alasin pakai kain gitu Ini waktu dinyalain guys Kalian tinggal tekan aja tombolnya yang di atas Dan lampunya itu akan menyala warna hijau Kalau misalnya tank airnya udah penuh Ini bagusnya kelebihannya lagi adalah Lampunya ini dia akan berubah jadi warna kuning Ini pemakaian setelah 24 jam guys Jadi tuh gini loh Tembok aku tuh emang lembabnya segini Nih ini aku gak tau Ini emang kayak buat Pipa air gitu atau gimana Sampai basah gitu Temboknya tuh rembes saking lembabnya Nah akhirnya aku pakai ini kan Ini aku udah pakai 24 jam Kita habis ini lihat ya Isinya kayak apa Kita matiin dulu Terus kita buka Tanknya yang ada di belakang Ini lantainya udah mulai basah Ini setelah aku buka guys Dalam 24 jam Dapat air sebanyak ini Oh my god Kamarku berarti lembah banget Nih Ini kayak 3 cm 2-3 cm gitu Benjang banget kan Gak nyangka loh Serius Kapasitasnya Kapasitasnya 600 ml Ini kayak kepake setengahnya kan Berarti ini ada 300 ml air Dalam 1 malem doang guys Dalam 24 jam Terus ini airnya aku buang gitu Kapasitasnya kan 600 ml ya Berarti dia tuh sebenernya bisa buat 2 hari 2 hari akan penuh gitu tanknya Next kita move ke yang kedua Yaitu brand Leka Sorry kemarin lupa unboxing Ini aku pesen yang seris DH 621 Dhumidifier Di dalamnya itu ada manual booknya juga Dalam bahasa Indonesia Lebih simpel sih ini manual booknya Dia kapasitasnya itu 1000 ml per kotak Jadi kalau daya serapnya itu 350 ml Berarti bisa dipake untuk 3 hari kira-kira Untuk jangkauan area 15 meter persegi Kalau buat kamar sih cukup banget ya Kalau yang hitam ini kan colokannya Notale Kalau yang putih ini colokannya Leka Dia sama kayak putih adapter gitu Dan ditancepin di bagian belakangnya Si air dehumidifier Leka ini Kayak gini bentuk tuh Menurut aku kalau dari segi daya serap Leka ini sedikit lebih kuat Daripada yang Notale Tapi harganya kan memang juga Sedikit lebih tinggi ya Daripada yang Notale Nah ini tuh tank pembuangannya guys Ini dalam 2 hari Dapet air segini Jadi ini aku mau buang dulu Nah kelemahannya si Leka ini Tapi tanknya itu gak bisa dibuka Jadi kalian cuma bisa dipipisin kayak gini Diteteskan gitu Kalau yang Notale tadi Itu kalian punya opsi Untuk bisa dibuka gitu guys Cuma ini kelebihannya adalah Size tanknya itu lebih besar Kalau yang Notale tadi kan Cuma 600ml aja Yang series aku Nah kalau yang ini Itu dia bisa sampai 1000ml Jadi buangnya gak perlu sering-sering gitu lah Dan karena ini transparan Jadi yang Leka ini menurut aku Ada strength pointnya juga Kita bisa lihat Apakah airnya itu udah penuh apa belum Kalau yang tadi Notale kan Pakai lampu indikator ya Nah kalau yang Leka ini Sebenernya juga ada lampu indikatornya guys Tapi lebih kecil gitu kan Hanya lightnya kecil banget Kalau yang Notale tadi Lightnya lebih jelas Tapi kelebihannya kalau yang Leka ini Kita bisa lihat langsung dari tanknya Karena tanknya itu transparan Jadi kelihatan kan udah penuh atau belum Dari jauh Kalau yang punya Notale tadi kan warnanya putih ya Jadi kita gak bisa lihat dari jauh Nah terus ini tuh juga ada sensor auto-offnya Kalau misalnya tanknya udah penuh Jadi sama aja ya Both yang Leka sama Notale ini Kalau yang Leka ini harga aslinya di 899.000 Karena diskon 15% jadi 765 That's the end of my video Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Sampai akhir video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen Kalau misalnya video ini bermanfaat buat teman-teman Dan aku juga berharap buat teman-teman Semoga stay happy, stay healthy, dan juga stay humble terus ya Dan see you on the next video Kayak masih banyak video-video lain Baik tentang intip karir, tentang lifestyle vlog Maupun tentang personal finance Ataupun develop diri Yang akan aku share di channel ini Jadi jangan lupa untuk Tetap stay tune di channel ini ya Thank you teman-teman See you